Polresa Jambi menetapkan 5 orang remaja sebagai pelaku kasus perundungan yang terjadi terhadap R14 tahun, siswi SMP di Kota Jambi. Para pelaku perundungan ini merupakan anak di bawah umur dan terancam hukuman 3,5 tahun penjara. Kelima pelaku ini yaitu AG 16 tahun, AW 12 tahun, AZ 16 tahun, AO 14 tahun, dan DW 12 tahun. Waka Polresa Jambi AKBP Ruliandi mengatakan peristiwa ini terjadi karena korban berselisih paham dengan temannya yang bernama AW. Kemudian pada hari Jumat 13 September, pelaku langsung mengirimkan pesan kepada korban untuk sepakat bertemu di lapangan Citra Nusantara School. Setelah sepakat bertemu di tempat dan waktu yang ditentukan, pelaku dan korban langsung berkelahi. Saat itu juga pelaku turut membawa teman-temannya sehingga peristiwa yang terekam di video yang beredar tidak bisa dielakan. Rekan pelaku langsung memanggang korban dan menyundut wajah korban dengan api rokok. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu kaset reskrim Polresa Jambi, Kompol Marharatua Siregar mengatakan, kini lima orang remaja tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka, kelima pelaku anak ini tidak ditahan karena syarat penahanan adalah usia tersangka harus di atas 14 tahun dan ancaman pidananya harus di atas 7 tahun. Untuk bertama pesangka anak sudah kita lakukan, kita sudah menerapkan kelima orang yang sudah dihasilkan dengan Bapak Polresa Jambi, yaitu inisial HW, inisial HW, inisial HW, inisial HW, inisial HW, inisial HW. Atas perbuatannya para tersangka disangkakan Pasal 76 C Junto, Pasal 80 Air 1, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak.